. Arema harus puas ditahan imbang 1-1 melawan Persija Jakarta pada Laga Pekan ke-23 Liga 1 2022. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022, malam, Arema tertinggal lebih dulu lewat gol Marco Simic pada menit ke-40. Singo Edan mampu membalasnya berkat gol Ciamik Carlos Fortes pada menit 57. Seusai Laga, pelatih Arema, Eduardo Almeida, mengaku cukup puas dengan tambahan 1 poin dari Laga melawan Persija. Menurut dia, hasil tersebut cukup penting demi menjaga asa Arema untuk tetap bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Saya rasa pertandingan berjalan sengit, kedua tim sama-sama menunjukkan kualitas terbaiknya untuk meraih hasil maksimal, ucap Almeida. Kendati demikian, Almeida menyebut ada satu penyesalan namun bukan perihal hasil akhir yang diraih timnya. Penyesalan itu adalah banyaknya waktu terbuang dalam pertandingan yang disebabkan sering terjatuhnya pemain Persija. Juru taktik asal Portugal itu menilai hal tersebut menganggu jalannya permainan, terlebih saat Arema akan membangun serangan. Selain itu, dirinya juga kurang puas dengan tambahan waktu yang diberikan oleh Wasid. Pada babak pertama kami bermain cukup baik tetapi harus kebobolan, kemudian di babak kedua kami mencoba membalikkan situasi, ucap Almeida. Saya menilai pertandingan ini tidak berjalan semestinya, Wasid seharusnya memberikan waktu tambahan lebih dari 5 menit. Terkait gol spektakuler Carlos Fortes yang bisa masuk kandidat gol terbaik musim ini, Eduardo Irid berkomentar. Saya tidak bisa menilai itu menjadi gol terbaik sebab pada akhirnya kami juga tidak menang, tuturnya. Akan tetapi, ini hasil cukup baik, menurut saya yang terpenting kami bisa mendapatkan poin, imbuhnya. Hampir mirip dengan Almeida, pemain Arema FC, Dendy Santoso, juga puas timnya dapat mengantongi poin dan melanjutkan tren tak terkalahkan. Mungkin semua kecewa dengan hasil ini, tetapi inilah sepak bola, semua bisa terjadi, ucap Dendy. Saya rasa ini hasil yang terbaik bagi kami, yang terpenting kami tidak kalah, imbuhnya. Diketahui bahwa almarhum Cakno Drum, salah satu keluarga Arema FC dan Aremania telah berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 5 Februari tahun 2022. Juragan 99, Presiden Arema FC atau Gilang Widya Pramana ungkapkan kenangan yang paling menarik untuk dibahas kali ini. Kepergian sosok Cakno meninggalkan jejak duka yang mendalam bagi Arema FC terutama bagi teman-temannya di Aremania. Semasa hidupnya Cakno dikenal salah satu supporter dari Arema FC yang bertugas menabuh Bastrum. Selain itu, salah satu toko penting di Aremania tersebut dikenal sosok yang banyak memberi inspirasi serta mampu menjadi figur panutan supporter. Berpulangnya Cakno tidak lepas dari sosok yang merupakan salah satu figur senior dalam lingkup Aremania yang terus memberikan dukungan pada tim Singoe dan semasa hidupnya. Dikutip dari aremaf.com, Juragan 99 mengatakan bahwa ia memiliki kenangan tersendiri tentang tokoh yang telah lama berkiprah di Aremania itu. Pengusaha berusia 32 tahun ini menceritakan kenangannya saat merasakan betul betapa tabuhan Bastrum Cakno menghipnotis seluruh yang hadir di saat tim Singoe dan berlaga. Sampai sekarang saya merinding ketika mengingat itu, tabuhan Bastrum Cakno, saya berangkatnya dari Aremania. Tabuhan Bastrum Cakno mampu menghipnotis seluruh yang hadir di stadion. Hal itu tentu saja menjadi semangat tersendiri bagi Aremania maupun pemain yang bertanding. Ungkap Juragan 99. Terima kasih telah menonton!